Halo guys selamat datang dimanapun kalian berada balik lagi di channelnya Mas disini tempat untuk berbagi mod Star Rivali khususnya di XNB mod tanpa semapik di kesempatan ini saya akan berbagi mod yang merubah bentuk bangunan dari Obelix apa itu Obelix? Obelix itu adalah sebuah bangunan yang bisa menteleport atau mengirim kita ke lokasi yang sudah ditentukan oleh game ada tiga Obelix di Star Rivali 1.4 dan di Star Rivali 1.5 ada empat yang ada empat Obelix untuk mendapatkan semua Obelix kalian harus menyelesaikan semua event yang ada di wizard setelah kalian menyelesaikan semuanya karena si wizard ini akan membuka toko magisnya yang bisa mengakses Obelix untuk mod yang pertama ada namanya tuh balon udara ya balon udara Obelix jadi mod ini merubah bentuk bagi bentuk dari Obelix menjadi seperti balon udara ya tapi tidak mengurangi fungsinya cuman yang teksturnya aja seperti balon udara ya seperti ini lihat ini seperti mengambang jadi ini jika kalian suka bisa kalian bisa memilihnya untuk mengganti untuk yang mod kedua ini ada mod obelix yang merubah teksturnya tuh menjadi seperti pohon ya namanya tuh ancestral trees jadi ancestral ini akan merubah tekstur dari Obelix menjadi pohon pohonnya sendiri tuh mirip dengan tempat di mana kita akan men-telepot seperti di contoh ini bentuknya akan seperti kaktus ya jadi kita akan men-telepot ke desert dan juga ada seperti air pohon air ya pohon yang ada airnya berarti kita akan ke pantai ya untuk yang ketiga ini ada Guardian Pilos ya jadi elemental jadi bentuknya tuh seperti kayak patung diwa ini seperti ini bentuknya ini sangat unik ya aku sertakan dua pilihan kalian bisa memilih salah satu untuk mencobanya atau kalian bisa mencampurnya atau memik ya mana yang lebih kalian suka dan yang terakhir ini ada sing obelix ya atau tanda obelix yang ada tandanya seperti ini teksturnya teksturnya ini seperti bangunnya tuh seperti di bawah ya tidak tidak apa berdiri ya padahal ini aslinya berdiri cuman kayak seperti buat seperti seperti melayang ya oke untuk mod kali ini cukup sekian ya ada empat yang yang saya share kalian bisa memilih salah satu atau mencampurnya untuk cara install seperti biasa memakai MT Manager taruh file-nya ke dalam konten building ya terus kemudian di install lagi dan ini untuk mod review yang saya pakai ini adalah kostum fram yang namanya tuh nusantara fram jadi di mod nusantara mod ini mapnya tuh berbentuk seperti pulau Indonesia ya kepulauan Indonesia ya lengkap dari Sumatera sampai ke Papua jadi ini adalah pulau Kalimantan dan ada pulau Jawa dan Sumatera sebenarnya mod ini saya akan klik tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan mod mod yang saya bagikan sekian terima kasih pada tanggal 17 Agustus pada tanggal 17 Agustus pada tanggal 17 Agustus pada hari boot RI ya cuman kesibukan saya jadi mod ini terbilang karai dan akhirnya saya buka lagi untuk mendesain ulang jadi mungkin satu dua minggu lagi saya akan rilisnya di Nexus dan juga di YouTube ya jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan mod mod yang saya bagikan sekian terima kasih salam luar biasa